Hai hai sahabat random, jadi kali ini kita lagi mau ke Lando Village Glemping Kita lewat di Gunung Pancer dulu nih guys Kita masuk dan tadi sih bayar dulu ya, karena kan kontribusi masuk Gunung Pancer Jadi kita lanjut masuk sampai ke Lando Village Hai sahabat random, sekarang aku lagi udah nyampe di Lando Village Glemping di Bogor Kita lihat ya, dalamnya kayak apa, aku pesan yang Glemping, yang tendanya 4.2, reguler 1 Jadi ini ya, sahabat random, yang ini tipenya tuh yang reguler Kalian bisa pilih aja, decknya mau 4.1, 4.2, itu tuh kayak tipe tendanya gitu ya, sahabat random Di sekitar tuh ada tempat-tempat buat makan gitu Nah ini untuk menuju ke tempat reguler 2 2 toilet sama VIP View-nya kita lihat Ini jadi samping sungai gitu ya, karena kan ini Glemping Riverside Ini dia tenda aku, cukup lebar kan Jadi yang disini cukup 2 orang, terus sini juga 2 orang Ini tukang makan-makannya Oke, kita lihat yang lain Nah ini dia dong, kelihatan yang lain lagi pada santai-santai, disamping sungai ini Glempingnya Tuh, lihat deh, cukup banget kan sobat random, ikutin terus ya, kita mau janjian kembali lagi nih Oke, ini dia namanya ya, London Village Riverside Glemping Nah ini kita langsung mau menuju ke stage yang lain, terlihat bisa ya, lihat kalian Oke, sekarang kita mau menuju ke sana Nah ini aku lewatin ada toiletnya, caring gitu, dan dia tuh juga bersih Nah disini juga banyak view-nya, kita lihat Dan ini dia, sahabat random, aku kasih lihat untuk view yang ini ya Yang ini kayaknya regular 2 deh, entah yang mana ya, aku juga orang tau Pokoknya karena aku, kalau aku kan tipenya regular 1 Jadi, lokasinya yang disana tadi, nah ini Kita lihat, kayaknya ini regular 2 deh Karena kalau yang regular-regular tuh di daerah pinggiran Glemping gini Pinggiran sungai Nah terus kita mau cek yang di VIP Yang VIP-nya tuh yang ada disini ya, sahabat random Oke, kita lanjut ke sana Dia, untuk yang VIP dan eksklusifnya Ini tuh kayak bedanya tuh dia ada Kayak terpalnya tuh lebih bagus gitu Dia ada bambu-bambu gitu Terus disini dia ada kayak meja makannya gitu di samping sungai Bagus banget nih buat kalian ajak keluarga tuh disini Muatnya kayaknya kalau 4-6 orang juga Disini kalian bisa beberapa tenda gitu Jadi, kalian bisa buka aja buat sekeluarga Keren banget, ini juga lagi ada yang ngebuk Sini, sekarang kita tur lagi ke arah sana Tadi kita udah yang VIP, sekarang kita kesini Dan ini juga ada nusulanya guys Liat ya, gak kan? Itu lengkap banget disini Ini loh, sahabat random Jadi ini tuh belakangnya untuk yang VIP dan eksklusif Jadi tuh emang bener-bener yang ada bambunya Dia lebih ke eksklusif sendiri ya Karena kan dia langsung sendiri-sendiri gitu ya Terus dia juga, kamar mandinya juga dia sendiri gitu Untuk VIP-nya, VIP semua gitu Oke, dan ini sebelah sini tuh ada resto Keliatan ya, ini resto Jadi kalau misalnya mau breakfast besok Langsung disini dan itu tuh tipenya prasmanan Kalau misalnya baru mau check-in Kalian disini ke sembah-mbaknya Nanti dianterin deh Oke, kita sekarang mau balik lagi Mau main air Nah, sahabat random Kalau misalnya kalian gak mau glamping Kayak aku disini Kalian juga bisa kok Kalian booking yang villa Disini ada beberapa villa gitu Kalian bisa langsung aja Booking yang villa Jadi di atas sini posisinya Terus kalau glamping tuh Di bawah sini guys Di samping sungainya langsung Random ya kalian Kalau misalnya mau booking Langsung aja nih ke sini Ke nomor ini Aku langsung kasih tau aja Disini juga mereka mau buat lagi Something disini Kayak tenda-tenda juga disini Langsung aja ya Kalian booking di Lendus Villa Nah, ini dia yang Ih, keci banget Aku mau lewat di Jembatan Orange Ini Wow Oke, look-look Ini kece banget sih Buat foto-foto gitu Suara aku kedengeran kan ya Oke Yeay Aku lagi ada di jembatannya Lumayan Goyang Tapi bagus banget View-nya Sama sungai Buat foto-foto Sobat random Bener-bener deh Anak aku tuh Nggak bisa Lihat air Dia Lihat air dikit Dia langsung mau nyebur Lihat ini anaknya Hei Kamu lagi nyari apa? Nyari apa? Kepiting? Ya ampun Nggak mau main air aja Yeay Sobat random Jadi kalian pasti penasaran banget dong Kalau misalnya kalian mau stay cushion disini Harganya berapa sih? Gitu kan Jadi disini tuh ya Start regular D-regular Regular 1 Regular 2 Executive Sampai VIP Itu startnya dari Rp750.000 Sampai Rp1.000.000 Menurut aku worth it banget Buat kalian stay cushion disini Bareng keluarga Tendanya juga Muat untuk 4 orang Aku juga disini 4 packs Udah gitu Disini juga udah termasuk breakfast Terus Kalian bisa dapet tiket Ke Curug Lowi Asi Seru banget kan? Pagi Sobat random Jadi pagi-pagi ini Karena termasuk breakfast Jadi kita langsung mau breakfast Di restorannya Nah lihat Viewnya dengan kayak gini guys Uwala Tuh nanti kita main lagi Di sungai disitu Oke Menjadi setelah Dari breakfast Sekarang kita mau Main di Curug Chloe Asi Jadi ini udah paketan Dari kalau kita nginep Di Landu Villa ya Nah Jadi udah dapet Tiket masuk Ke Curug Chloe Asi Ini juga deket Katanya Jalan kaki aja Selama 3 menit Dari Dari Landu Village Glemping itu Kita lewat Di perjalanan Lewat Rumah Warga Sedikit Terus kita langsung Jalan aja Menyelusuri Jalan setapak ini Oke Lanjut Lanjut Kita masuk Ke jalan Turunan Gini Nah ini dia Sungainya udah keliatan Dari Sungai Landu Village itu Jadi Selusuran gitu Terus kita Mau lewat Jembatan Guys Jadi ini Aku pagi-pagi ya Jam Sembilan gitu Abis breakfast Oke Viewnya keren banget Guys Cocok banget Buat kalian Jalan-jalan Gak jauh dari Jakarta Lewat Sentul Langsung Masuk kesini Tuh Keluarga Aku lagi jalan Sama anak Aku Cocok juga Buat sama Kalau misalnya Kalian Bawa orang tua Karena ini juga Jalannya tipis-tipis Ini dia Tiket masuknya Jadi kalau misalnya Dari Landu Villa Udah ternasuk tiket Langsung kasih ke Emasnya itu Lanjut ya Kita masuk Ke jalanan Untuk Ke Curug Loi Asih Nah itu Rekamatan guys Oke Sobat Rendang Jangan lupa Ikutin terus nih Sampai mana nih Kita bentar lagi Jalan ya Kita semakin dekat Dengan Curug Loi Asih Lihat Viewnya Kemandangan Semuanya Nah itu dia Lanjut lagi Tersana Lanjut terus Ini Bocil Udah gak sabar Mau berenang Di Curug Nggak berenang sih Main air ya Tempatnya Cuplak-cuplak Cuplak-cuplak Duh Udah ada yang mau berenang Tuh Yang main air Aja sobat Rendang Aja sobat Rendang Kalau kalian disini Sama keluarga Habis main air Terus lapar Karena banyak banget Warung-warung disini Jadi kalian bisa makan Ini dia Ini dia Kita udah sampai Di Curug Loi Asih Itu Bocil Bocil Langsung pada main Disini Tuh Dekatnya Ada 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 ban Kalau misalnya Kalian mau Nyama ban Nah disana Lebih ada yang Lebih dalamnya Gitu loh Buat kalian Kalau misalnya Mau moncat Dari atas Gitu kan Yang juga Lebih dalam Mungkin ya Tinggang orang Dewasa Kalau disini kan Anak-anak kecil Bisa main Gitu Sobat Rendang Cocok banget sih Kalau misalnya Kalian mau Staycation disini Sekalian di Landovilla itu Bareng keluarga Guys